PEMCAP Jember Pemerintah Jember Dalam orasinya Ketua Jabang PMI Jember Muhammad Fakih Al-Haromein mengatakan Adanya keterbukaan pemerintah Dalam merevisi peraturan daerah atau PERDA, rencana tata ruang dan Wilayah yaitu RTRW Mereka juga mendesak Agar pemerintah memberi ruang secara luas Pada masyarakat dalam menyusun Dan membahas, menghapus klausul Pertambangan serta menjalankan Komitmen menolak pertambangan Aksi kita ini Menyoal efisi PERDA Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW yang sudah harus dilakukan Pada tahun ini Bapak dan Ibu teman media Kenapa? Karena pada Keputusan teknokratik ketika Proses pengesahan PERDA RTRW 2015 lalu, itu ada Pasal mengenai arahan Untuk klausul pertambangan Eksplorasi ilmu pengetahuan Lalu di dalam proses pengesahan Itu dilakukan secara voting Sehingga ada tujuh Klausul tambang yang masuk Nah, ketika pengesahan Itu menjadi sebelas Titik kritisnya disini Nah, sedangkan dari Ketua Badan Pembentukan Perlaturan Daerah DPRD Jember Ufron menyampaikan Dirinya tetap berpagang Teguh pada komitmen Yang dibuat aksi sebelumnya Bahkan pengurus NU Juga menolak Ufron menegaskan Soal PERDA RTRW Memang rencananya Mau direvisi Tetapi saat ini Masih dilakukan kajian Insya Allah Kami bersama-sama Dengan adik-adik Berpihak kepada Masjidwa Berpihak kepada Masyarakat Terkait dengan Peraturan Daerah Ya Jadi Nanti juga akan Saya sampaikan Dalam Pembahasan PERDA RTRW Insya Allah Tahun 2022 Nanti kami juga Akan melibatkan Perwakilan dari adik-adik Seperti itu Sehingga Clear semuanya Dari Jember Tim Liputan Mengabarkan Selamat menikmati Selamat menikmati